Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bapak Bipari Kali ini kita akan membahas tentang barang-barang yang kita beli di luar Papua Karena tempatnya kita berada di Papua Jadi apa kendala-kendala saat kita melakukan pembelian di luar Papua Dan estimasi berapa lama dan harga-harganya berapa Jadi kali ini saya akan membahas tentang 3 barang yang baru saya beli dari Sofi Nah jadi ada 3 barang kali ini yang kita beli Salah satunya ini ada DJ Osmo 2 Terus ada untuk Sol HP Terus ada untuk ini Standing Stabilizer Oke yang pertama-tama kita akan membongkar barang yang paling kecil dulu Nah isinya apa dan sesuai yang kita pesan atau tidak dan kondisinya bagaimana selama perjalanan dari Ini saya melakukan pembelian di Jakarta dikirim ke Papua sini Oke ini produk dari Ulanzi Oke yang pertama barang yang paling kecil dulu Oke kita buka dulu paketnya Kalau dilihat dari kemasannya sih ini Sangat rapi Dan sangat ini aman karena bubble wapnya ini sangat tebal ini Bisa dilihat Ini sangat tebal, dilapis-lapis Jadi pastinya ini kalau menurut saya pastinya sangat aman Walaupun dikirim dari luar Papua sana Nah ini produk dari Ulanzi Ulanzi ST05 Kelihatan? Kelihatan? Oke ya ini produk Ulanzi ST05 Mari Marki cap kita buka dulu Oke ini dia barangnya Di luar sudah dikemas oleh penjual Dengan bubble wap Yang sangat aman Terus di dalam juga masih terdapat Juga gabusnya ini ya Namanya Oh ya barangnya dari Metal dunia Oh bunyi kelenteng Oh ini dia kunci Lnya Oh tadi ada bunyi kelenteng Ternyata ini adalah kunci Lnya Terus ini adalah barangnya Ulanzi Kelihatan? Iya Oke jadi Ini lumayan mantap sih Saya beli ini sekitar harga 400 ribu termasuk ongkir lah Di sini 400 ribu Oke yang kedua Kita buka Bingkisan Atau barang yang diatas Yang tadi ukurannya Ini ukuran sedang Jadi ini barang kedua yang kita pesan Sama Ini saya sangat Kesan untuk Kesan itu pertama ini Saya sangat ini Mantap ini Bagus sekali ini Kemasannya Jadi terkesan Jadi terkesan bahwasannya ini Barang dikirim jauh-jauh dari luar Papua ini Dipastikan akan sangat aman Karena ini Bagusnya Dia berlapis-lapis Dia ada Oh ya Dua lapis Sekitar dua lapis Sudah termasuk sangat Safety sekali Mengingat Pengiriman dari luar Jawa ke Papua Yang tentunya Memakan berhari-hari Kalau saya ini Sekitar satu minggu Nah ini ada Tanda pembelian Bukti pembelian Yang kedua adalah Boya Boya MM1 Boya MM1 Oh Dusnya lumayan ini Ya lihat ya Teman-teman Dusnya lumayan agak Ini Penyok Nah itu Cuman Kalau saya Pastikan ini Tidak masalah sih Ini di Dus saja Kita lihat-lihat ini dulu Kita buka Oke Barang aman Yang kita beli ini Ini adalah Boya MM1 Yang saya beli Via Shopee Dikirim Dari Jakarta Menuju Ke Papua Oke Sangat Bagus sekali Jadi Barang aman Tanpa Kerusakan sedikit Selanjutnya Barang Barang Ketiga Yang Saya beli Masih sama Dikirim dari Jakarta Ke Papua Ini yang Barang Kali Besar Ya Sama ini Dibungkus dengan Sangat rapi Dan sangat Safety Sekali Bungkusannya ini Tidak presisi Agak ada Belentuknya Di tengah ini Oh Iya Dapat Dua bungkus Baru tahu saya Dapat dua ini Oke Mari kita Buka Dijik Cosmo Mobile Ya Dijik Cosmo Mobile Barang sampai Dengan selamat Untuk Jusnya Hanya lecet-lecet Di bagian Samping-sampingnya Ujung-ujungnya Saja Ya ini Wajarlah Mungkin mengingat Waktu proses pengiriman Dia ada Tertinggis Atau Kena Bindihan Apa Begitu Tapi dari Pengemasannya Sangat Puas Saya Selaku Membeli Terima kasih Bentar Kita buka dulu Masihnya Kita lihat Untuk Perungkapan Sekarang Yang kita Bilih Wah Ada Covernya Ada Manual Book Wow Mantap Ini Casenya Tadi Berarti Ya Oke Siap Mantap Terasa Keren Kalau kita Menggunakannya Ini Kita Buka Casenya Sekarang Ternyata Untuk GGO Semua Ini Cas Dan Stabilizer Ini Terpisah Oke 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 Bukanya Gimana Ini Oh begini ternyata ya ini untuk casnya DJ Osmo 2 kita semua barang-barang yang kita beli ini terutama ketiga barang yang tadi saat saya sudah bongkar barang-barang aman dan tidak ada kerusakan atau tidak sesuai dengan yang kita beli semuanya sangat mantap mungkin di video selanjutnya saya akan membahas satu persatu tentang barang untuk kefungsiannya saat kita operasikan apakah dia berfungsi dengan normal atau tidak cuman kalau untuk sekilas dari fisiknya aman jadi dikirim dari Jakarta sampai ke Asmat kurang lebih sekitar lima hari itu baru datang dari Asmat itu datang tanggal 11 saya pesan tanggal 17 kemarin datang terus tadi siang ini saya ambil di agen pengirimannya di isi cepat jadi isi cepat sesuai dengan namanya termasuk cepat juga dari Jakarta ke Asmat itu mengingat Asmat itu lumayan daerah terpencil oke sekian dulu video dari saya terima kasih teman-teman yang menyaksikan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih